Hai, Jason disini dan kali ini kita akan membahas mengenai cara mengembalikan foto yang terhapus di HP Android dan terbukti ampuh. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, buat kamu yang belum subscribe, yuk klik below tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa untuk klik like videonya. Oke, kita lanjut. Inilah cara mengembalikan foto yang terhapus di HP Android dan sudah terbukti ampuh. HP Android memainkan peran penting dalam mengabadikan momen hidup kita. Dengan dibekali fitur kamera yang mumpuni, HP Android mampu membuat foto dalam perjalanan hidup kita. Namun, selagi asik mengambil portret, bisa saja kita tidak sengaja menghapus foto di HP Android kesayangan kita. Apalagi, seringnya foto yang terhapus di HP Android tidak langsung dapat dipulihkan seperti halnya di komputer atau PC. Kita pasti panik dan bingung karena tidak tahu bagaimana cara mengembalikan foto yang sudah terhapus di HP. Tapi tenang, sebab memulihkan foto yang sudah terhapus kini sudah bisa bukan cara mustahil lagi. Kalau hal tersebut terjadi lagi, kamu sudah bisa mengembalikan foto yang terhapus di HP Android itu dengan mudah. Tentunya, hal ini juga bisa membuat kita lebih hemat secara finansial karena tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk menggunakan aplikasi berbayar atau minta bantuan service ponsel. Ponsel kini bisa menjadi prima dona di kalangan masyarakat. Berbagai merek kini tersedia. Dan dengan kemajuan teknologi, mereka bisa memiliki sejumlah cara yang bisa dilakukan untuk mengembalikan foto yang dihapus. Misalnya, HP Samsung, HP Vivo, Xiaomi, atau Oppo pun bisa menggunakan fitur tersebut. Ada dua cara yang bisa kamu pilih dan bisa dilakukan dengan mudah. Yakni, yang pertama menggunakan Google Photos dan juga sejumlah aplikasi yang mungkin bahkan bisa mengembalikan foto yang terhapus di Android tanpa aplikasi dengan mudah. Walaupun secara teknis, Google Photos juga berupa aplikasi. Namun umumnya, aplikasi ini sudah tersedia gratis dan juga terinstall di ponsel Android merek apapun. Cara ini juga disebut-sebut paling ampuh untuk mengembalikan foto yang terhapus tanpa bantuan komputer dan bisa digunakan pada perangkat apapun juga. Sebab secara otomatis, Google Photos akan menyimpan foto dan video yang terhapus pada trus atau tempat sampah secara 60 hari. Tapi tentu saja, syaratnya kamu harus terlebih dahulu mengaktifkan fitur backup dan sinkronisasi dari layanan Google Photos. Nah, bagaimana cara menggunakan foto yang terhapus di HP Android dengan menggunakan aplikasi Google Photos? Yang pertama, buka aplikasi Google Photos dan foto di HP Android kamu. Yang kedua, klik ikon garis 3 di sudut kiri atas. Ketuk ikon tempat sampah atau opsi trus atau sampah. Keempat, pilih foto yang ingin dipulihkan dengan cara ketuk dan tahan beberapa saat hingga tanda centang muncul. Kelima, klik ikon tanda panah melingkar, opsi recovery atau pilihkan yang ada di bagian atas. Tunggu prosesnya dan selamat, foto kamu sudah kembali ke garai ponsel. Cara yang kedua yaitu menggunakan aplikasi untuk mengembalikan foto di HP Android. Kemudahan mengembalikan Android adalah kita bisa mengunduh serangkaian aplikasi yang berfungsi untuk memenuhi apa saja kebutuhan kamu. Termasuk, cara mengembalikan foto yang terhapus di HP. Aplikasi apa yang bisa mengembalikan foto yang terhapus? Kita bisa membeli salah satu yang ada di daftar ini. Yang pertama, aplikasi Delete Photo Recovery. Masih bingung bagaimana cara mengembalikan foto yang sudah lama terhapus? Kamu bisa menginstall aplikasi Delete Photo Recovery yang sudah diunduh lebih dari 60 ribu kali di Playstore. Aplikasi ini menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam mengembalikan foto yang terhapus bahkan foto yang tersembunyi dalam perangkat Android. Mudahnya lagi kita tidak memperolehkan PC atau laptop dan juga proses routing untuk menggunakan aplikasi ini. Aplikasi yang kedua yaitu aplikasi Dumpster. Apabila kita ingin cara mengembalikan foto yang terhapus permanen, aplikasi Dumpster bisa membantu kita. Aplikasi ini akan berperan selainnya Cloud Storage yang akan secara otomatis menyimpan foto-foto yang ada di ponsel kita. Selain itu, aplikasi ini juga menjamin keamanan data. Untuk cara mengembalikan foto yang terhapus cukup mengecek folder bin atau restore, pulihkan foto yang sudah terhapus di dalam ponsel Samsung dan ponsel lainnya. Yang ketiga adalah aplikasi Dish Digger Photo Recovery. Aplikasi ini bisa menjadi salah satu cara memiliki foto yang terhapus di HP kamu atau HP Android lainnya yang kamu miliki. Dish Digger bekerja dengan melakukan restore atau pemulihan pada foto yang telah terhapus pada ponsel. Apabila ponsel Android kita sudah di-root, kita bisa seluasa menggunakan fitur yang ada di aplikasi ini. Cara mengembalikan foto yang terhapus di HP Android memang bisa dilakukan dengan mudah. Tidak dapat dipungkiri setiap pengguna, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, pasti pernah menghapus foto di ponsel. Padahal, ternyata file foto tersebut sangatlah penting. Lalu muncul pertanyaan, apakah bisa mengalirkan foto yang terlanjur dihapus dari galeri HP? Jawabannya tentu saja bisa. Tetapi, ada syarat yang harus dipenuhi yakni pengguna sudah terlebih dahulu mengaktifkan layanan backup atau salinan otomatis Google Photo. Sehingga, foto mereka tersimpan di cloud milik Google Photo. Itulah tadi cara mengembalikan foto yang terhapus, baik sengaja maupun tidak sengaja dengan mudah. Nah, klik like video ini jika kalian suka, share ke sosial media kamu agar teman kamu juga tahu informasi ini. Dan yang terpenting buat kamu yang belum subscribe, yuk klik dulu tombol subscribe di bawah ini agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Saya Jason Ju pamit, sampai ketemu di video berikutnya. Bye! Terima kasih telah menonton!